Masjid Agong Sultan Bantem Interior di dalam Hampir tidak ada perubahan Seperti sebelumnya Jadi Sengaja dari pemerintah Memang Tidak dilakukan Renovasi atau Pemukaran Ini adalah Yang Tayu Sulat Kenan-kenan Nah itu kolam esok Kolamnya habis Airnya Tidak ada Waktu saya kesini Tahun itu 2012 Tahun ini Tahun ini Ikan Mujair Kayu Kayu jati Ini ya Kayu jati Sulat Itu Kentongan Jaman Sultan Ini pendopo guys Pendopo Masjid Waktu jaman Sultan Dibuat Tempat meeting Aku tak masuk Mungkin Masjid Ini Camu lima Kodam Mayer Jendral Jendral TNI HR Tarsono Dek Sini Dek Kamu Masjid 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 Tapi Mari Masjid Masjid Jendral Pemukaran Pemukaran Dan Pemukaran ini akhwat itu 1234 itu keempat akhwat Hai ini sembilan satu aku sekaligus setelah konsultan Banten maulana hasardin nah ini yang terakhir adalah ikhwan Astaghfirullah di dalam ini Hai kenyangkanya dari kayu semua guys Hai lampunya masih lampu zaman dahulu Hai nah itu adalah nabang siapa Hasanuddin yang sebelah kanan kalau yang di luar ini murid-muridnya maik lagu ini menerima selesai makan siapkan bahasa mobil hai 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 Masjid ini lebih bagus dan sangat berkelas Kalau dibiarkan sesuai aslinya Mungkin cuma ditambahin lampu sama kipas angin Yang berubah Sebagai pemanis atau biar jamaah Oke guys Saya selesai salat di dalam masjid Agung Sultan Berantem Di depan itu ikhwan, di belakang akhwan Ini lorengnya Oke saya udah ngerti Sudah ada di masjid Agung Sultan Berantem Posisinya di luar di pendokong Kalau harus satu ya seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi saya masuk ke Selanjutnya Oke Buatnya Bati sayang kotor Bati sayang kotor Terima kasih Terima kasih sangat disayangkan mungkin harus benar-benar dilarang masuk makan makasinya tetap rapi bersih seperti di negara luar pernah saya sangat makasinya sangat bersih dan rawat oke guys jom jom untuk sahabat youtube yang suka wisata religi silahkan datang ke masjid Sultan Agung dan bisa mengetahui sejarah keberatan islam yang berkembang disini di jawa barat khususnya banten dan jika kalian berada di suatu tempat khususnya disini tolong dirawat dijaga kebersihan dan jangan memberikan contoh yang gak baik untuk warga atau orang di sekitar sini oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys coba lihat di belakang saya di samping saya itu adalah menara apple guys menara menara itu indonesia menara apple cuma saya enggak miring oke guys sangat jorok sekali banyak yang jualan sangat mengganggu sekali kotor 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 bingit guys rame tapi sayang sekali perlu ada tindakan tegas ini dari pemerintah kabupaten atau kota madia atau apalah 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 pokoknya lah harus dicertipkan tujuannya satu untuk kemajuan oke guys kemajuan dan kebersihan biar terkenal ini Banten lama ini selamat menikmati